Halo kembali lagi dengan channel cerita serial Nah kali ini kita akan membahas soal seperti ini ya tentang katrol Nah disini ada soal roda katrol berputar 180 RPM Nah jadi 180 RPM itu artinya ya RPM itu sebenarnya singkatan ya Rotasi per menit Oke gitu ya Nah dari sini kita memiliki data sebenarnya Datanya itu kita mempunyai putarannya Banyak putaran ya Putarannya 180 dan waktunya itu dalam waktu 1 menit Yaitu 60 second Gitu ya bacanya seperti itu bisa Nah sekarang kalau kita mau cari frekuensi nih Kalau mau cari frekuensi rumusnya ada N per T Ini disebutnya N simbolnya Sedangkan ini adalah T waktu ya Nah jadi N nya 180 dibagi 60 Jadi sama dengan 3 Hz Oke ya Kemudian kita akan mencari periode Nah periode itu Rumusnya adalah seper dari frekuensi Jadi dibalik aja Kalau frekuensinya 3 per 1 Berarti periodenya 1 per 3 Satuannya adalah second Gitu Nah terus yang ketiga Yaitu kecepatan sudut Nah kecepatan sudut omega Omega itu rumusnya ada sih 2P kali frekuensi Atau bisa juga 2P dibagi periode Bebas ya Nah misalnya kita pakai 2P kali frekuensi Frekuensi yang kita dapat 3 ya Jadi jawabannya 6P Radian per second Oke Nah kemudian yang keempat Yaitu mencari kecepatan linear V Hubungannya yaitu omega Dikalikan dengan R Nah omeganya tadi kita dapat 6P R nya yaitu jari-jarinya ya Nah jari-jarinya kan dikasih tau di soal tuh 250 cm 250 cm Boleh aja kita tulis 250 cm Nah sehingga kita tinggal hitung aja kan ya 250 nya kita kalikan dengan 6 Oke Nah untuk satuannya Kita hitung dulu ya 250 kali 6 itu nilainya adalah 1500 Pi ya Nah ini cm Karena ini cm jadi cm per second Kalau diubah ke meter boleh aja Entah jadi meter per second ya Jadi kalau kita ubah cm ke meter Berarti kan dibagi 100 ya Boleh aja kita buat menjadi 15P meter per second Seperti itu ya Gampang ya Kalau lupa silahkan diulang lagi Oke